Terima kasih pemirsa kembali lagi di Newsline. Wah kayaknya ada pemirsa yang masih lehe-lehe karena masih mudik. Dan memang momen mudik lebaran ini merupakan momen yang paling dinantikan bagi para perantau karena mereka merindukan kampung halamannya. Iya namun seperti diketahui arus mudik yang melibatkan jutaan orang ini tentu saja menimbulkan tantangan tersendiri. Bukan hanya tantangan soal pengaturan lintas tapi juga bagaimana mengelola sampah para pemudik khususnya sampah plastik. Berbagai himbawa juga disampaikan oleh pemerintah untuk mendorong berbagai pihak berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah khususnya pada momen libur hari raya Idul Fitri. Mudik lebaran tahun 2023 ini menurut data Kementerian Perhubungan akan ada hampir 124 juta orang yang akan melakukan pergerakan mudik lebaran. naik hampir 45 persen dibanding tahun 2022 tahun yang lalu. Artinya tentu juga akan ada timbulan sampah tambahan yang diakibatkan oleh pergerakan mudik lebaran. Oleh sebab itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2023 terkait dengan mudik lebaran itu sendiri yang berisi tentang ramah dan minim sampah, mudik minim sampah, dan lebaran minim sampah. Untuk membantu mengelola sampah plastik para pemudik, Aqua menyelenggarakan program mudik bijak sampah. Kampanye ini ditandai dengan menyediakan sejumlah kotak pengumpulan botol plastik bekas pakai di 36 titik rest area di berbagai ruas jalan tol di Pulau Jawa. Kampanye mudik bijak sampah ini juga menjadi bagian dari komitmen Aqua dalam mendukung ekonomi sirkular dalam penanganan sampah plastik yang tertuang dalam gerakan bijak berplastik. Gerakan ini memiliki tiga fokus utama, yaitu pengembangan infrastruktur pengumpulan sampah, edukasi kepada masyarakat, serta inovasi kemasan produk. Kampanye ini sekaligus mempertegas komitmen Aqua dalam menanggulangi sampah plastik di Indonesia. Danon Aqua kembali menegaskan komitmennya untuk menangani permasalahan sampah plastik di Indonesia dengan meluncurkan kampanye mudik bijak sampah. Tentunya kami berharap dengan kampanye ini kita bisa mengedukasi para pemudik untuk mengelola sampah dan menularkannya pada waktu mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing. Kampanye ini sejalan dengan komitmen kami, Danon Aqua, untuk mengumpulkan kemasan plastik lebih banyak daripada yang kami konsumsi pada tahun 2025. Pas saya mudik sekarang, saya membawa banyak perlengkapan makanan dan minuman dan lainnya. bagaimana kalau untuk tempat sampah, saya kurang menemukan banyak tempat sampah. Dan ada dropbox ini cukup membantu saya untuk membuang botol-botol plastik ya. Dan saya mendapatkan ini. Terima kasih Aqua. Kampanye mudik bijak sampah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pengumpulan sampah plastik dalam peta jalan bijak berplastik dan juga dapat mengedukasi lebih banyak masyarakat Indonesia agar mengubah perilaku, serta meningkatkan keterlibatan dalam mengurangi, mengelola, memilih sampah, khususnya sampah plastik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.